Allah berfirman dalam surat At-Tawbah 36 Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia Dan 4 bulan itu kata Nabi SAW Beliau mengatakan Ada 3 bulan datang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram Dan yang terakhir nanti Raja Bulmudar Dan kita akan masuk bulan Zulhijjah Khususnya bulan Zulhijjah di awal itu lumbung pahala Dan sekaligus kuburan bagi pendosa Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan Pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan Allah mengatakan di ayat yang sama Kalian itu jangan mendolimi diri kalian di 4 bulan ini Maksudnya jangan melakukan dosa Karena setiap dosa itu Pentoliman terhadap diri kita sendiri Maka jangan sampai bulan Tulqa'dah Dan bulan Tulhijjah khususnya 10 hari pertama Menjadi anak tiri di tengah-tengah umat Islam itu sendiri Terima kasih sudah menonton!